Kepolisian Sektor Pagar Alam Utara dan jajaran Polis Pagar Alam bersama dengan anggota BPPD dan warga berjibaku memadamkan kebakaran yang menimpa 2 unit rumah, warga belakang obak, kelurahan beringin jaya kota Pagar Alam. Kepolis Pagar Alam AKBP Erwin Aras Genda melalui Kapolsek Pagar Alam Utara Ibtu Ramsi didampingi dengan Kanit Intel Posek Pau Aibda Nofirza dan Kanit Wabim Kamtip Mas Bribka Edy menyampaikan peristiwa kebakaran yang terjadi pada Rabu 8 Mei 2024 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Ibtu Ramsi mengatakan sesaat kejadian pihaknya menerima laporan dari warga terkait dengan adanya peristiwa kebakaran tersebut. Kemudian dirinya memerintahkan personel piket Polsek Pagar Alam Utara dengan sigap bergegas menuju ke lokasi kejadian. Setelah tiba di lokasi kejadian, anggota bersama-sama BPPD Kota Pagar Alam dan warga memadamkan api yang sudah membakar peralatan rumah semi-permanen dengan menggunakan 3 unit mobil pemadam kebakaran dan akhirnya kebaran api tersebut bisa dipadamkan. Peristiwa kebakaran tersebut menimpa rumah milik Mami dan suaminya Priyadi, warga belakang obak RT5 RW3 Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut namun kerugian kebakaran masih dihitung. Tidak kini menurut Ibtur Ransi, pihaknya masih terus melakukan proses pendataan dan memastikan jumlah kerugian serta penyelidiki penyebab peristiwa kebakaran tersebut. Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan.